Bagaimana sekarang dengan sengketa di Indonesia? Persoal Habib, Doner Habib. Orang Kalimantan gak usah ikut ikutan. Gus, Gus, kita masih percaya mereka Habib. Saya jawab, guru saya itu Habib Lutri. Sekarang begini, Pak. Kalau hari ini kita menghormati Habib sebagai guriannya kantinatis, ternyata besok di akhirat diputuskan itu bukan guriannya kantinatis. Pertanyaan saya, kita salahnya di mana? Kita sendiri. Kita ruginya di mana? Gak rugi, Pak. Yang rugi siapa? Yang bohong. Yang ngaku. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita mendolimi orang-orang yang dianggap Habib, kita hajar mereka. Ternyata besok di akhirat diputuskan bahwa mereka adalah guriannya kantinatis. Ketika ketemukan kantinatis di akhirat, Pak, ditaruh gimana muka kita? Minta kamu duduk dolim sama ketenang saya. Kok sekarang kamu minta sama kepada saya, minta sorisi mudar saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudara-sudaraku yang saya cintai, saya akan bertemu lagi dengan saya, Agus Semar dari Lering Kunung Selamat di Baju Bas, Jawa Tengah hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024. Itu tadi cuplikan videonya Gus Miftah di Kalimantan ya, kalau tidak salah, saya dapat kiriman di grup WhatsApp. Nampaknya terbaru ini. Videonya Gus Miftah terbaru, entah kapan persisnya. Jadi logika yang dibangun oleh Gus Miftah ini sangat subyektif ya, karena dia berpendapat dari sisi sebagai seorang murid, seorang muridnya Bahlawi, ya ini sebagaimana tadi disebutkan, Habib Ludwi. Jadi bukan atas landasan obyektivitas sebuah ilmu pengetahuan, sebuah pendapat yang dibangun untuk mencari kebenaran, tapi lebih tepatnya karena mencari pembenaran, pembenaran diri sebagai seorang muridnya Habib. Dan logika itu sangat lemah. Itu adalah argumentasi yang dibangun untuk pembenaran diri, tetapi lemah sekali. Dia mengatakan seandainya besok ternyata di akhirat diputuskan bahwa para Habib itu ternyata bukan putunik kanjeng Nabi, bukan keturunannya Nabi, lalu salahnya dimana? Yang salah yang bohong. kita enggak salah. Tidak dulu, terkini udah tutup di sini. Jadi, kalau ya memang wajar sih, Kang Miftah berpendapat seperti itu wajar. Karena dari sisi, dalam konteks dia seorang murid, tentu saja membela gurunya. Jadi, wajarlah kalau dia berpendapat begitu. Boleh-boleh saja. Boleh ya. Boleh-boleh saja. Untuk membela gurunya, membela diri sebagai seorang muridnya Tua Alawi. Tetapi, tentu saja saya juga boleh bertambah dong, dari sudut yang berbeda. Kalau saya insya Allah, Bismillah, ingin menempatkan diri, menempatkan persoalan ini dalam konteks mencari kebenaran. Bukan pembenaran. Secara pribadi, saya tidak pernah punya masalah dengan para Habib. Tetapi, karena ada fakta-fakta yang kemudian sangat layak dijadikan rujukan tentang nasab Habib ini. Maka, tentu saja lah ya, kita sebagai umat manusia yang dikaruniai akal dan pikiran oleh sang pencipta, disuruh untuk digunakan. Yang nyuruh sang pencipta sendiri, afala ta'akilun, afala ta'afakarun, apakah engkau tidak berpikir? Apakah engkau tidak menggunakan akalmu? Jadi, maka anugerah ini haruslah kita gunakan sebagaimana mestinya termasuk untuk menganalisis tentang nasabnya para Habib. Ini benarkah mereka adalah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana klaimnya selama ini. Nah, pendapat dari Saudara Miftah tadi yang mengatakan seandainya besok ternyata para Habib ini bukan cucunya Nabi. Yang salah siapa? Yang bohong. Oke, Kang Miftah. Tapi, sebagaimana kita diadugai akal dan pikiran, kalau seandainya selama klaim tersebut tidak ada orang, tidak ada pihak yang memberikan informasi tentang batalnya nasab para Habib itu, mungkin bisa. Argumentasi itu mungkin bisa digunakan. Tetapi setanjang setelah ada orang yang menginformasikan bahwa Habib ini bukan keturunan Nabi. Dan informasi itu sangat kuat hujahnya. Argumentasinya dari argumentasi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk meneliti dan meneliti nasab itu. Apalagi yang berpendapat bukan hanya orang satu dan bukan hanya dari satu disiplin ilmu. Dari sisi kitab-kitab nasab sebagai yang sudah dilakukan oleh Kiai Madudin Banten ternyata mereka terputus. Ternyata sangat kuat fakta-faktanya bahwa para Habib ini bukan keturunan Nabi. Kemudian dari sisi DNA juga begitu. Secara ilmiah, secara ilmu genetik ternyata mereka juga bukan jauh sekali dari keturunan Nabi. Apalagi keturunan Nabi Nabi Muhammad DNA mereka orang arwaja bukan. Itu yang sudah sering disamakan oleh pakar genetika termasuk adalah dokter Sugeng Sukiyarto dari Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIG. Kemudian dari sisi sejarah juga mengatakan demikian. Sangat tidak masuk akal bahwa orang-orang yang dibawa oleh Belanda adalah Ahlul Baid, Ketua Nabi itu sangat tidak masuk akal. Kemudian dari sisi ahli filologi manusia berjarah Prof. Dr. Merham Malin juga mengatakan begitu. Lagi dari sisi karakteristik perilaku akhlak banyak sekali okut murah yang kita katakan menyimpang doktrin-doktrinnya perilakunya dan lain sebagainya. Bukankah ini adalah faktor-faktor fakta-fakta ilmu pengetahuan yang bisa kita jadikan hujah untuk menilai bahwa mereka memang sangat diragukan sebagai keturunan Nabi. Kalau misalkan besok Tuhan mengatakan kepada kita kamu kan bisa berpikir apakah belum ada yang memberikan tahu mengasih informasi kepada kamu bahwa ini bukan durian Nabi mau kita jawab apa kepada Tuhan besok di akhirat pasti AU gitu kan kalau model argumentasi yang dibangun sebagaimana tadi Kang Miftah mengatakan kan bisa begitu karena sudah banyak informasi yang disampaikan terkait batalnya nasab para ini sebagai analogi kasus yang lain begini orang di sebuah kampung tidak pernah tahu apa seperti apa kambing itu karena mungkin kondisi geografis dan lain sebagainya sehingga tidak pernah tahu wujud kambing itu seperti apa tahunya bahwa daging kambing itu halal boleh nah sementara ada orang yang ngirim daging kewilayah itu bertahun-tahun berpuluh tahun dikatakan sebagai daging kambing padahal itu daging anjing misalkan 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 biar kita mudah melogikat nah selama orang ini yang betul-betul tidak tahu bahwa itu adalah daging anjing tahunya itu adalah daging kambing memang tidak tahu itu anjing kayak apa kambing tahunya bahwa kambing itu halal anjing itu harap selama tidak ada informasi yang datang yang memberikan keterangan bahwa itu adalah daging orang sekampung yang mengkonsumsi daging anjing itu yang tahunya kambing tidak ada yang berdosa karena memang tidak tahu tidak ada yang memberitahu bahwa itu adalah daging tetapi setelah ada informasi datang bahwa ini bukan daging kambing anjing yang benar buktinya mana faktanya mana oke kemudian ditunjukkan silsilah datangnya daging itu dari siapa sumbernya dari mana tangan pertama siapa dari wilayah mana penyembilannya seperti apa sudah ditunjukkan semua bahwa itu adalah daging anjing ketika sudah dikasih tahu seperti itu kok masih nekat tidak bisa dong berhujah loh nanti yang berdosa dia yang berbohong gak bisa mungkin sudah dikasih tahu kok kecuali belum ada yang ngasih tahu maka tidak berdosa kan begitu kambing ini menurut saya ya saya men boleh berargumentasi berpendapat begitu tapi saya juga boleh dong ya silahkan pemirsa menilai sendiri kira-kira pendapat siapa pendapatnya kambing atau pendapat saya yang mendekati kebenaran walau alami soal jadi tidak bisalah kita berhujah dengan kambang seperti itu apalagi samkan berpendapat atas dasar seorang murid bukan atas dasar betul-betul ingin mencari kebenaran nah kemudian kalau seandainya para begitu ternyata betul adalah durianya nabi soal lo salam maka orang-orang hari ini yang mempercayai yang mengatakan bahwa mereka bukan durian nabi apakah kemudian besok akan dimarahi oleh sang pencipta loh kenapa kamu minta syafakannya nabi kamu tidak menghargai tidak mau menghormati adul baik keluarga nabi misalkan begitu sebagaimana tadi kamu kita ngomong begitu kan jawaban kita gampang loh ini ada indikasi begini ya Tuhan ini faktanya begini begini dan yang ngomong tidak hanya satu tidak hanya satu pakar banyak pakar tidak hanya di Indonesia juga tapi juga di Belan dunia lain bisa begitulah mungkin yang bertanggung jawab adalah para pakar para hal ini yang mengatakan menginformasikan tentang bahwa mereka bukan keturan nabi iya iya kan oke terima kasih itu saja saya kira kalau punya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati